selamat menikmati setuju banget ke telegi vehicle sangat dibutuhkan untuk melakukan rotasi di map besar dan map terbuka seperti miramar kali ini wah yang menarik nih ya lagi-lagi circle yang ngebouncing daripada garis pesawatnya dan juga ada dua kota yang gue melihat ada beberapa tim yang sudah mulai bertumpukan dan mungkin akan clash di awal-awal ada kota Pekado dan juga El Pozo terpantau ada dua warna yang berbeda pastinya dan kali di fight sudah mulai pecah juga ternyata di HDP pun ada pertemuan yang tidak diinginkan Wan Uno yang harus bertemu begitu saja dengan Anmas Esports kali ini sudah ada beberapa player yang dipulangkan terpantau di depan sana ada UMP yang sudah digunakan dan cukup berani player dari Anmas ini mengambil titik tengah dari pada gedung Hacienda Dalpatron itu benar bangetnya satu player dari Anmas kali ini berhasil menumbangkan satu player dari tim Wan Uno Esports seorang Wenchen walaupun tadi kita melihat seorang Wenchen belum mendapatkan helm kali ini mendapatkan helm Fast pun belum mendapatkan hanya memiliki satu first aid mendapatkan juga satu UMP yang bisa dilakukan untuk melakukan fight kali ini tapi lagi dan lagi harus berhati-hati ketika player daripada Wan Uno sudah mendapatkan weapon bahkan armor yang sangat-sangat mumpuni untuk dilakukan fight ini bakal PR banget untuk tim Anmas Esports dan M249 senjata mematikan sudah dipegang di tangan dari satu player di belakang sana bahkan Vai akan lebih berhati-hati lagi karena salah satu playernya yang sudah diamankan begitu saja membuat kepincangan juga pastinya untuk Wan Uno Esports dan terdengar kembali suara granat on point sekali by One Get One Free menyecanakan Last Man Standing Fight kali ini harus berjuang seorang diri mendapatkan satu apakah bisa bertahan dan tidak bisa Anmas Esports berhasil memulangkan Wan Uno di early game kali ini ternyata ada dua tim yang bertemu di Hacendadal Patron dan fight-nya dimenangkan oleh Anmas Esports satu player tadi sudah dipulangkan oleh seorang Wenzhen dari Anmas tentunya tiga player akan bertarung lewat empat player dari Anmas dan Wan Uno tidak bisa bertahan lagi ternyata Hacendadal Patron dan juga Golden Mirado dimiliki oleh Anmas Esports kemenangan yang benar-benar mutlak banget tapi kali ini ternyata fight kembali pecah El Pozo yang sudah mulai dibunyikan dengan banyak sekali tepingan-tepingan senjata dan juga ada dua tim yang lagi berjuang kali ini mungkin akan melakukan fight selanjutnya karena mengingat satu player yang sudah diamankan trading kill nampaknya terjadi antara kedua tim 3 on 3 situation namun T- masih terpantau di belakang sana juga dengan healing kit yang begitu minimalis bahkan beberapa player-nya tidak mau terlalu berburu-buru mengambil bagian luar obstacle-obstacle vehicle yang mati kali ini diambil dan dari tim Foxa Ubi yang sudah mulai lebih memberanikan dirinya juga untuk mengisiri bagian-bagian pingkiran dari gedung betul tentunya dua player yang menjadi tamah yang paling depan dari tim minus yaitu Jot dan juga Axulite harus berhati-hati tentunya karena dua rekan lagi agak cukup jauh di area belakang tapi sepertinya tidak ingin berlama-lama dua player lagi ingin segera langsung follow up dan regroup dengan player-player tim minus lainnya bahkan tim Foxa tidak ingin terlalu gegabah untuk maju ke depan karena ini berbahaya sekali Axulite dan juga Jot ternyata sudah mengamankan rumah bata yang ada di belakangnya kayaknya lebih memilih untuk retreat aja gak mau terlalu lama untuk commit fight karena mereka juga melihat ini sangat apa ya sangat tidak worth it lah untuk fight dengan empat player yang dimiliki oleh tim Foxa Ubi ya dan ternyata ada sebuah usaha pelemparan granat yang mungkin bisa dibilang agak sia-sia juga sih ya karena mengingat tadi satu tim dari tim minus itu sendiri sudah retreat atau disengage mundur ke arah belakang juga pastinya mereka tidak mau kehilangan momentum atau timing mengingat kota Elpozo begitu jauh dari playzone pertama namun di posisi lain ada fight yang pecah juga AKM No Scope ditembakkan ke arah depan berhasil untuk mendapatkan satu player dari Xavier Yeye menuju ke arah satu tim di depan sana No Drop nampaknya kali ini mendapatkan sebuah batu sandungan di early game lagi dan lagi sudah ada berapa tiba-tiba 6 tim yang bertemu di early game kali ini dan kali ini berpindah vision karena open field yang dimiliki oleh tim No Drop dan juga Xavier Yeye kita akan melihat tadi satu player sudah tertumbangkan bahkan dipulangkan karena lobby dari tim No Drop tiga player lagi harus bisa nge-defense area mereka kali ini kalau ketika tim Xavier udah pede banget maju ke depan atau maju ke atas dengan melakukan split dan mendapatkan vision yang lebih ini bakal PR banget untuk tim No Drop dan bahkan satu player tim No Drop udah memilih untuk dikit yang berlama-lama bahkan diberikan M16 dari seorang Ciboy sepertinya belum on point dan meninggalkan pertarungan dari tim No Drop tadi ya karena mungkin dari segi holographic scope-nya juga nggak terlalu mumpuni seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya oleh Eldoge sebelum match dimulai yang namanya scope itu adalah aset yang penting untuk dikolaborasikan dengan senjata yang dimiliki percuma kalau misalkan kita punya sebuah senjata jarak jauh tapi nggak punya scope yang mumpuni jatohnya jadi nggak terlalu bisa digunakan secara maksimal mungkin kalau misalkan tadi dia punya M16 dengan minimal 4 kali lah ya itu pastinya bisa sedikit merusak dari armor, helm ataupun dari segi mobil atau vehicle yang digunakan oleh tim tersebut betul kalau sebenarnya kan lebih memperdekat daripada target yang akan kita tuju tapi lagi dan lagi disini RDA CDB Asia bertemu dengan tim lain satu player sudah tertumbangkan belum dipulangkan ke arah lobby seperti masih bisa diselamatkan tapi tidak memilih untuk menyelamatkan lebih memilih untuk ke defense terlebih dahulu seorang sweep karena 2 player dari sebelah karena sudah sudah merupakan proning shoot bahkan sudah low SP banget dari suara sweep dan juga ditumbangkan sudah menjadikan ini fight yang sangat-sangat mumpuni tentunya tutup layar lagi dari tim RDA CDB Asia berusaha untuk menjaga rekan-rekan yang sudah tertake down satu player yang aktif dari tim nomor 10 yaitu tim jongki akan segera mau ke depan bahkan di secure elimination terlebih dahulu oleh satu player lagi hop di sana yang memberikan harapan untuk RDA CDB Asia Al-Azhar akan menjadi fighter lutunya tentunya akan menjadi fight yang sangat besar sekali last man standing sepertinya dari tim nomor 10 yaitu tim jongki harus melawan seorang hop depan sana melawan tebing yang cukup tinggi tentunya ini tidak bisa dilakukan fight kalau misalnya mereka tidak langsung bertunggu bahkan satu player lagi dari RDA CDB langsung memfollow dari sebelah kanan dan sebelah kiri menjepit player dari jongki terlebih dahulu seorang hop depan sana mendapatkan lagi satu player daripada tim jongki last man standingnya cukup jauh dari tim jongki ini belum bisa menyelamatkan rekan-rekannya akan dilakukan satu nade ke depan sana hati-hati ini bisa buy one get four hati-hati apakah akan non-point ke depan sana dan ternyata berhasil menumbangkan kembali dilemparkan nade-nya kembali ini banyak banget nade yang dimiliki oleh tim jongki oh my god kali ini lemparan gerantut berikutnya will connect dan itu dia boom dan sudah langsung dipulangkan oleh tim jongki last man standing bermain dengan IQ true hundred dia tahu semuanya ngumpul di belakang sana satu player dibiarkan bleeding out dibiarkan menjadi mata-mata menjadi orang dalam daripada tim jongki itu sendiri memberikan informasi yang sangat-sangat berharga pastinya itulah sayangnya kalau misalkan kita sudah berhasil untuk knock 1 tapi tidak langsung di end itu akan menjadi sebuah duri dalam daging karena informasi yang dikirimkan kepada last man standingnya itu yang membuat tadi kenapa dia pakai granat aja gak usah maju toh lagi pada revive semua ngumpul di satu titik 200 IQ digunakan oleh Om Johnny ke arah RD HNDB Asia dan on point banget 2 bahkan 3 nit lemparkan memulangkan semua player Om Johnny ini adalah memenuh tanpa menyentuh memulangkan tanpa menyentuh tentunya Om Johnny mendapatkan 3 elimination karena berhasil untuk melemparkan nit yang on point ditambah satu mata-mata walaupun bertahan dengan 2 player tim junkie tapi tidak masalah masih bisa untuk survive tentunya di circle-circle berikutnya setidaknya bisa mengamankan point placement ya benar banget seenggaknya masih bisa survive lagi untuk ke circle-circle atau playzone berikutnya namun ternyata begitu banyak fight yang terjadi kalau kita lihat di Miramar early agak sedikit menarik gitu loh karena jarang sekali kita melihat Miramar banyak fight di awal-awal karena yang kita tahu Miramar itu semuanya lebih bermain hati-hati juga bahkan tadi kalau kita lihat dari garis pesawat gak terlalu menyesatkan gitu loh gak terlalu menyulitkan seperti dari Irangle tadi kan betul gak terlalu pelit lah cukup adil lah ya nah itu dia kalau tadi Irangle itu kan lebih apa ya lebih ekstrim lah ya dari garis pesawatnya bahkan tadi di Irangle semua tim masih bisa bermain lebih hati-hati tapi ternyata kali ini ada banyak sekali titik scrapping area ataupun juga kota-kota yang menjadi incaran dari beberapa tim itu yang mungkin membuat banyak sekali fight yang harus terjadi dan lagi-lagi ada beberapa tim yang juga mungkin punya sebuah target untuk mengejar point kejar setoran mungkin tadi di match sebelumnya di Irangle mereka gak terlalu baik jadi mau gak mau wah ada satu tim kita ketemu kita udah ready hajar aja lah breh tapi ternyata ada beberapa tim juga yang salah perhitungan itu yang mungkin membuat tadi ada beberapa yang langsung bonyok begitu saja kan betul untuk daily fight kalian di Miramar tadi sedikit dihitung ternyata ada 8 tim yang melakukan kontes dibagi dengan 4 fight berat wah banyak sekali hampir setengah tim ya langsung fight begitu saja tapi ada beberapa tim juga yang tadi pada akhirnya melakukan retreat tidak ingin terlalu berlama-lama kontes karena mungkin udah pincang juga ada beberapa player yang sudah dipulangkan karena lobby jadi mereka lebih mengamankan posisi mereka aja lah daripada mereka harus fight yang tidak worth it melawan tim yang masih aman dengan kuantitas 4 player becul becul itu dia yang terjadi di circle pertama sampai circle kedua berarti tadi kurang lebih kita udah menjalani 10 menitan lah ya fightnya begitu banyak jadi membuat ini adalah Miramar tontonan yang cukup menarik untuk disaksikan dan sementara kita lihat dari 4Easy Cyclone yang tadi juga menampilkan sebuah performance yang cukup baik di E-Rangle mereka bermain dengan objektif juga dan Cyclone ini adalah salah satu tim yang menurut gue sering banget kedengeran namanya juga ya dari 4Easy kayak mereka sering kali berapa kali aktif gitu loh ikut turnamen juga dan yang mengejutkan adalah memang tim-tim yang underground atau underdog yang kita sama sekali gak tahu namanya ternyata malah memberikan performance yang luar biasa seperti tadi mungkin Katama 88 Inting yang tiba-tiba di akhir game masih bisa survive juga dan mendapatkan winner-winner chicken dinner namun memang walaupun poinnya masih bisa disalipkan ya sama tim R.D.Hassen dengan kill point yang begitu banyak tadi tapi setuju banget nih Jel karena memang komunitas PUBG Mobile di Indonesia ini makin step up makin berkembang makin jago-jago jangankan yang di turnamen klasik pun udah pada galak-galak jadi membuktikan bahwa mungkin tim-tim yang masih agak kurang terdengar namanya ketika mengikuti turnamen sebesar ini pas melihat bagaimana performanya sangat mumpuni sangat bagus gak heran lagi karena memang komunitas PUBG Mobile Indonesia itu sangat-sangat berkembang nah itu dia justru malah gue berterima kasih banget sih sama yang adanya Piala Presiden Esports 2021 ini menjadi wadah atau sarana juga buat para komunitas untuk bisa lebih berkembang lagi dan bahkan nanti siapa tahu gitu kan bakal ada pertemuan dengan tim-tim pro lainnya ya itu yang kita bakal tunggu banget ya tapi ini kemungkinan bisa terjadi sih gak mungkin gak mungkin makanya bakal penasaran nih tim komunitas yang belum tersebut beradaannya atau bahkan baru terdengar akan bertemu dengan tim esports yang bahkan bisa dibilang profesional dimanakah yang akan kuat untuk bisa berlaga di Piala Presiden Esports 2021 kali ini betul karena ini adalah ajangnya mereka untuk mencari experience pengalaman jam terbang lagi karena kalau misalkan mau cari jam terbang tidak ada wadahnya percuma kan that's why mantap sekali nih Piala Presiden Esports 2021 akhirnya kali ini menghadirkan game PUBG Mobile terima kasih oke kita akan kembali ke match kita kali ini ternyata membanting ke arah selatan lebih tepatnya ke arah Minas Generales tadi kita bisa ngetahui daerah sini begitu banyak tebing-tebing tinggi bahkan sedikit cekungan dan ini bisa menjadi apa ya salah satu kesempatan tim-tim yang merakukan rotasi lebih awal mendapatkan area-area high ground yang sangat advantage untuk melakukan spotting ke arah lawan-lawan yang ada di arah low ground dan kalau kita lihat juga sudah ada Barusa Esports yang mengunci tebing cukup tinggi di sekitaran Minas dan itu akan menjadi sebuah advantage juga pastinya buat mereka karena dengan adanya rotasi-rotasi tim mengelilingi kalau misalkan angle shotnya terbuka clear shot itu pastinya akan digunakan oleh Barusa Esports untuk seenggaknya memotong rotasi atau mengacak-ngacak rotasi dari tim lain karena penting banget itu loh yang namanya mengacak-ngacak rotasi tim lain walaupun mungkin pelurunya akan sia-sia karena kan belum tentu 50-50 gitu loh untuk bisa mendapatkan vehicle explosion ataupun bisa mendapatkan kepala dari manusia tersebut atau player tersebut gitu kan tapi seenggaknya rotasi yang sudah diacak-acak itu akan membuat sebuah tactical distraction lagi pastinya untuk tim-tim lawan setuju nah dan sementara kalau kita lihat juga dari sisi lain di bagian bibir zonanya kali ini ada tim nomor 5 atau Katama yang tadi sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner nampaknya sudah menemukan targetnya korbannya tapi malah mereka yang harus tertakedown satu persatu playernya oleh Xavier Yeye ini mau gak mau Xavier Yeye melakukan defense ke arah daripada Katama ketika mungkin melihat dua player yang sudah tertakedown akan maju tapi ini baru hanya satu player akan resiko sekali dan mungkin tim Xavier Yeye belum mengetahui bagaimana strategi atau bahkan positioning dari tim Katama 88 Instinct kali ini mereka melakukan split dua player di tengah satu sebelah kiri satu sebelah kanan jadi mau gak mau Xavier hanya bisa melakukan defense tanpa harus melakukan offense ke arah daripada Katama 88 Instinct betul sekali dan kalau kita lihat mereka masih nge defense begitu aja gak mau langsung melakukan rush atau tindakan kegabah keluar dari kempuan yang mereka udah miliki untuk berusaha mendapatkan elimination dari tim 5 itu sendiri bahkan dari tim 5 atau pertama kali ini mungkin akan melakukan disengage repositioning kembali dari timnya itu tapi pergerakan yang cukup berani dilakukan melintasi padang gurun ditembakin oleh salah satu player namun masih belum cukup connect juga karena UMP yang digunakan UMP senjata yang tidak terlalu cocok juga pastinya untuk melakukan long range combat mungkin hanya sedikit lecet-lecet aja dari vehicle-nya tapi bertubi-tubi tembakan terus-menerus ke arah depan dan ternyata what happened counter shoot yang begitu sakit masuk dan ternyata berhasil untuk mengamankan satu player di depan sana itu kayaknya dari tim dari tim Katama ya tetap ya jadi mereka ngebate dulu satu player untuk melakukan rotasi bahkan sudah mendapatkan satu arah logger depan sana dapetin vision satu player savior yang ada di arah atap tadi langsung dipulang akar lobby tiga player yang lainnya baru rotasi belakangan ini 200 IQ lagi yang dipertontonkan pada pilihan presiden e-sports 2021 gila gokil banget mereka rotasi aja udah pake strategi dan ini udah bener-bener mengerikan banget menurut gue dari tim komunitas itu sendiri lihat kembali di depan sana ada sangsaran baru mangsa baru tim Sivia nampaknya kali ini menjadi target dari tim Katama tembakan bertubi-tubi dilontarkan through the smoke membuat mereka tidak bisa bergerak kemana-mana lagi-lagi tapping double shoot double crossfire yang kita lakukan kita lihat sekarang sementara waktu masih belum bisa membuat tim Sivia bergerak Yes, beberapa kali tadi player daripada tim Katama 88 insting memberikan tapping through the smoke ke arah tim Sivia tapi lagi dan lagi masih tertutup visionnya masih ada obstacle juga masih bisa merdisfive satu player yang tertakedown bahkan Nate akan dilontarkan ke depan sana bahkan on point sepertinya belum sama sekali on point ke arah tim Sivia oh bahkan Nate ya kuning salah satu tim dari player yang ada di depan sana tim Katama belakang 88 ke depan dan ternyata akan melakukan follow up dari player lainnya ini akan menjadi jepitan yang sangat-sangat tidak mengenakan untuk tim Sivia bahkan tim Sivia dipulangkan karena lobby kah? wah rata kayaknya rata sih itu udah instant banget tadi dua player yang terjepit dalam smoke-nya dan tidak bisa bertahan lagi bahkan tim Katama ini kayaknya on fire banget setelah mendapatkan boostingan satu WCD di match awal tadi ya ternyata lagi-lagi fight yang pecah kembali disuguhkan di sisi lain kali ini dari tim Arniss yang harus bermain di belakang sebuah rumah dewa hmm ini rumah dewa pertigaan di bawah minus generalis sepertinya yang akan menjadi rebutan oleh tim-tim lain dilewarkan juga need dari tim nomor 12 yaitu tim Arniss Genflix yang gak mau mengizinkan tim lawannya untuk masuk arah rumah dewa kali ini dan pindah ke vision dari arah lain ternyata tim Katama 88 bertemu lagi dengan lawan yang lainnya yaitu Lorus Esports yang memberikan satu tapping M24-nya ke arah daripada tim Katama 88 balik lagi ke arah gudang yang ada di rumah dewa kali ini pertigaan yang sangat open field ini jalur rotasi yang sangat sering dimanfaatkan oleh tim-tim lain untuk melakukan perjalanannya tapi kali ini sepertinya agak sedikit pasif mereka saling menunggu aja bahkan satu player lagi dari tim minus akan mengamankan satu low ground-nya untuk menutup atau memberikan vision yang baru atau vision lainnya ke arah tim nomor 12 yaitu tim Arniss set up dari tim minus itu sendiri gimana ya gak bisa maksimal lihat satu player berhasil di takedown itu akan menyulitkan pastinya juga untuk last main standing yang berada di belakang sana mau melakukan backup itu bakal sulit banget dan pinter banget menurut gue dari Arniss smart movement yang dilakukan lemparan granat diberikan karena gimana pun juga kalau misalkan mereka ngepik ke arah bawah itu pasti ada tembakan yang dilakukan oleh tim minus itu sendiri backup fire dari bagian lower ground makanya that's why decision making dari tim 12 ini begitu pintar mereka mengambil aja granat dimasak ke arah depan dan bener-bener on point banget juga masakannya matang dan gue rasa tim minus better keluar sih atau gak rotasi aja lanjutin perjalanan mengingat itu masih ada lower ground juga yang bisa dimanfaatkan untuk berpindah ke next play zone-nya tapi kalau kita lihat dari Arniss pun kayaknya gak mau menyianyikan waktu begitu lama mungkin bakal langsung melakukan confirm elimination kepada tim minus sementara bergeser kembali Mubai Sport yang sudah mulai cukup chaos bertemu dengan tim Cyclone di depan sana mungkin bakal langsung di rush begitu saja tembakan bertubi-tubi meluncurkan ke arah depan masih membuat tim Cyclone gak bisa kemana-mana oh granat ini dia timing gak bisa revive gak bisa healing ini yang membuat dari Bumba sedikit kejepit gak bisa kemana-mana mau healing diganggu oleh pergerakan dari Cyclone membuat dia sedikit kebingungan apa yang harus dilakukan tim Mubai melepaskan satu mate ke arah comboan yang dimiliki oleh lawan ternyata disini tidak menginorkan serangan tim Mubai memiliki satu player yang sudah mendapatkan Thompson masuk ke arah dalam ternyata melakukan cross combat tapi ternyata kalah SP bar nya bahkan di sacred elimination saja tim Mubai player lainnya akan melakukan fight di arah belakangnya seperti mereka melakukan split tapi sepertinya akan melakukan kurangan juga karena apa ternyata satu player lagi belum sempat di revive dan ada bantuan dari rekan-rekan tim 4Easy Cyclone yang akan segera melakukan offense ke arah tim Mubai kali ini cukup ramai nampaknya di arah jam 5 bahkan ada satu tim lagi yang sudah mulai datang ke arah depan will join the fight juga mungkin melihat ada banyak sekali buruk arah yang terjadi di depan sana bahkan 4Easy last man standingnya kali ini mungkin akan langsung maju begitu saja dengan UMP nya begitu agresif begitu nekat langsung mencari target berikutnya korbannya miss the shot reload timing gak berhasil dan itu dia langsung rata dipulangkan 4Easy oleh Mubai Sport betul banget last man standingnya masih aktif dari Mubai Sport Rick ternyata bisa mengamankan posisi mereka untuk bisa melanjut ke serial berikutnya berhasil memurangkan 4Easy Cyclone dengan last man standingnya tadi dan ternyata ini akan jadi PR juga karena mereka tinggal berdua ditambah ada tim-tim lain yang kayaknya akan nge-spot ke arah kompon yang terjadi perbutan tadi ini dia tim nomor tiga Anmas eSport sepertinya udah melihat-melihat sedikit ke arah dari kompon yang dimiliki oleh tim Mubai dengan dua playernya tapi mereka gak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan fat di sana bahkan pindah ke arah vision lain dari tim nomor 8 ada berusaha eSport yang kayaknya dapetin vision ke arah bawah yaitu tim loros eSport granatnya juga tadi satu connect terlihat di elimination fitsnya itu yang membuat mereka sedikit kesulitan tertahan di belakang sebuah bebatuan tujuh tim tersisa sepertinya kalau kita lihat masih berjuang untuk bisa masuk ke dalam playzone yang kelima sudah mulai ada lontaran granat demi granat timing momentum untuk bergerak sekarang langsung dilaksukan begitu saja oleh barusan eSport melempar kembali granat yang dia miliki dia benar-benar harus bisa menghentaskan dari loros eSport betul banget ternyata ini terjadi 3Y showdown antara loros eSport barusan eSport dan juga mubah eSport yang sepertinya masih terjepit di kompon yang mereka lakukan fight tadi mereka gak mau terlalu terburu-buru karena sadar tim mereka sudah pincang dengan 2 kuantitas playernya tidak bisa melakukan banyak hal ketika tim lawan yang masih ada 4 kuantitas player melakukan split bahkan flanking kar mereka ini loros benar-benar punya dewa fortuna ya untuk sebentar waktu ada circle yang berpihak untuk loros tapi masalahnya lihat udah banyak tim yang berusaha untuk merebut keberadaan kekuasaan dari loros eSport itu sendiri satu player berhasil di takedown bahkan trading terjadi satu persatu player-player dari loros itu rontok juga bahkan dari anmas eSport akan berusaha untuk menembak karan depan ada satu tim yang akan berusaha dipulangkan begitu saja dari BB Asia Fox saya masih bertahan gak terlalu agresif kali ini bermain defensif saja bermain di bagian bibir tonanya membuat sebuah fortingan mematau kembali karan depan kali 4 lembakan bertubi-tubi dilontorkan dan satu player berhasil di takedown oleh seorang heldus yes botol banget ya player dari DB Asia Fox seorang Hades mendapatkan satu player lagi tapi mereka udah gak spot tim lainnya ada tim anmas eSport yang berbalik atau bahkan ada dibalik dari minibus depan sana tayo-nya ini cukup kuat untuk dijadikan fortingan tapi lagi dan lagi ketika mereka dilemarkan ini kalau on point ini bakar rata dan ternyata satu player bakar dua player sudah tertake down dan sana last man standing masih aktif dari tim anmas eSport harus segera bisa merevive kalau tidak ini akan menjadi kerugian tapi agak sulit tampaknya ketika mereka ingin langsung ke arah karena karenanya sudah tertake down sepertinya karena eksplosin tapi belum meledak juga sangat kuat bahkan satu player sudah disake elimination satu player lagi masih bleeding out sepertinya akan dilupakan saja karena mereka lebih memilih untuk bermain objek setelah saat dan bahkan Lorus masih lengkap gak masih lengkap yang masih bertahan dengan tiga orangnya satu player berhasil untuk mendapatkan sebuah headshot ke arah tim lain dan kali ini bermain dengan begitu hati-hati dari Lorus e-sport di sebuah rumah dan mereka mendapatkan titik tengahnya dari circle itu sendiri dan sebuah advantage pastinya juga untuk Lorus e-sport melihat mereka yang kayaknya masih punya kuantitas player paling banyak diantara yang lainnya sementara dari tim delapan barusa e-sports bertahan di last man standingnya gak bisa bergerak terlalu gegabah ada smoke yang masih pop out untuk sementara waktu tapi seberapa lama nih smoke-nya masih bisa menyelimuti badan dari player DBS ini gak kebertahan lama walaupun smoke-nya cukup lama dilontarkan terus-menerus tapi zona tidak ber tidak berarah pada tim barusa e-sport yang mau gak mau ini last man standingnya harus segera masuk ke arah zona tapi zona udah jagain sama dua tim ada tim Lorus dan tim nomor 14 yaitu tim DB Asia Foksa ini bakal PR banget nih untuk survive dari satu player yang ada dari tim barusa e-sport kali ini ternyata trading knock terjadi antara Lorus dan juga tim yang di depan mereka DB Asia Foksa masih berusaha untuk merebut area kekuasaan masing-masing tim bahkan Lorus dua player yang sudah diamankan menyisakan dua player terakhir tapi satu playernya sepertinya aware dengan keberadaan last man standing dari tim yang warna pink dan kali ini kalau kita lihat dari chat dengan M249-nya masih bertahan juga di belakang sana bermain di bagian lower run yang memberikan pressuring pada tim Lorus dan terpantau di depan sana miss the shot timing momentum lagi dan lagi berhasilkan ternyata tidak dibalikan begitu saja what a nice counter yang dilakukan oleh tim nomor 14 DB Asia Foksa menyisakan dari Lorus itu sendiri lebaran geranas lagi dan lagi begitu on point ke arah depan berhasil mendapatkan satu membuat kali ini kondisinya berimbang betul sekali dua player di Lorus ini kayaknya udah pede banget untuk menuju ke depan karena satu player dari tim Lorus 14 DB Asia Foksa sudah tertakedown depan sana melakukan revire juga tim DB Asia ke arah tim Lorus tapi satu player lagi tertakedown satu player lagi yang udah atau masih aktif depan sana melemparkan Nate untuk ngebeat dari padi lawan-lawannya sepertinya tidak melakukan revive ingin pop out smoke terlebih dahulu untuk untuk divisionnya yang paling enak adalah Barusa Esport last man standing daripada Barusa Esport ini bisa masuk ke arah zona harus berhati-hati tapi karena di sisi kanan ini terjadi fight antara dua tim dan Barusa Esport tidak ter-spot posisinya oleh tim DB Asia Foksa dan juga tim Lorus wah bahkan dia mendapatkan sebuah reset armor dan helm dan juga MK14 sudah di tangan dari seorang bloods itu sendiri sebagai the last man standing harusnya di bermain lebih hati-hati juga tapi ternyata Lorus aware dengan keberadaan seorang bloods kali ini berusaha untuk berlari dua player yang akan mengakukan double pick dan tembakan karena The Fire bertubi-tubi tidak bisa the last man standing dari Barusa pun harus dipulangkan tapi Lorus masih aware juga dengan keberadaan dari DB Asia Foksa di depan sana satu player berhasil ditumbangkan the last man standing Lorus apakah bisa untuk melakukan kelas kali ini tembakan bertubi-tubi dan wah itu dia winner winner chicken dinner berhasil diamankan oleh DB Asia Foksa the best banget DB Asia Foksa mendapatkan WCDA dengan bagaimana mereka melakukan propensi yang sangat terakhir terima kasih selamat menikmati terima kasih